Selanjutnya pemirsa kita akan langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalan yang pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Rian Dwiqi dan jurukamera Irhaman Riaji langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Rian, pada perdagangan akhir pekan kemarin indeks ditutup di zona merah. Bagaimana dengan prediksi dari analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Ya Cakri, ada beberapa prediksi dari para analis untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini. Yang pertama dari Panin Sekuritas ini mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan pada hari ini berpotensi untuk bergerak secara mix, cenderung menguat dengan pergerakan di rentang Rp5.020 hingga Rp5.100. Kemudian Panin Sekuritas ini juga menyebutkan bahwa indeks harga saham gabungan berpotensi untuk mengalami pergerakan terkonsolidasi dan masih menguji resistensi level Rp5.100. Lalu yang kedua dari Victoria Sekuritas ini menyebutkan bahwa indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini akan berada di rentang Rp5.028 hingga Rp5.134. Dan yang ketiga dari Pintra Kosekuritas ini mengatakan bahwa pada perdagangan awal pekan ini indeks harga saham gabungan masih memiliki kecenderungan untuk melemah dengan pergerakan di rentang Rp5.000 hingga Rp5.100. Dan sebagai informasi Cakri bahwa pada penutupan perdagangan saham pekan lalu atau hari Jumat lalu indeks harga saham gabungan ini ditutup di zona merah mengalami pelemahan sebesar 0,37% atau 18,78 basis point di level 5.079,58. Selanjutnya untuk saham-saham yang direkomendasikan oleh para analis Cakri ini dari Pantin Sekuritas merekomendasikan investor untuk mencermati saham dari Ace Hardware Indonesia TBK dengan kode ACES, saham Pasifik Strategi Finansial dengan kode APIC, saham Alam Sutra Realty TBK dengan kode ASRI, dan saham Wilmar Cahaya Indonesia TBK dengan kode CEKA. Kemudian dari Victoria Securities ini merekomendasikan investor untuk melakukan juga beberapa emiten saham. Dan saat ini kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat informasi di Bapak Bursa Cakri untuk melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, Senin 20 Juli 2020. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau Cakri mengalami penguatan tadi semuat kami pantau menguat sebesar 0,18% dan masih berkerak di kisaran 0,08% hingga 0,13% atau menguat sebesar 5,69 basis point. Saat ini berada di level 5.084,65 dengan volume perdagangan sudah mencapai lebih dari 118 juta lembar saham dengan nilai transaksi sudah mencapai lebih dari 64 miliar rupiah dengan frekuensi perdagangan sudah mencapai lebih dari 10.000 kali transaksi. Dari Victoria Sekuritas ini merekomendasikan investor untuk melakukan aksi beli untuk saham Indosemen Tunggal Prakasa TBK dengan kode INTP di target harga Rp12.575, saham Irajaya Swasembada dengan kode ERAA di target harga Rp1.500, dan saham Sarana Menara Nusantara TBK dengan kode TOWR di target harga Rp1.110. lalu Victoria Sekuritas juga merekomendasikan investor untuk melakukan aksi jual untuk saham El Nusantara TBK dengan kode ELSA di target harga Rp226, dan juga saham Mitra Keluarga Karya Sehat dengan kode MIKA di target harga Rp2.200. Cakri. Baik, terima kasih Rian untuk laporan Anda. Pemirsa demikian, rekan Rian Duiki dan jurukamera Irham Andri Haji melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta.